Shalom, saudara-saudara. Dengan gaya penafsirannya yang amburadul, Ustadz Jum'ah lagi-lagi membahas Alkitab dari perjanjian lama hingga perjanjian baru dan membuat seakan-akan banyak kontroversi yang ada di dalam Alkitab. Tapi saudara-saudara, puji nama Tuhan, hal ini ditanggapin serius oleh seorang apologit Kristen yang menjadi lawan bicara Jum'ah dan meluruskan semua pernyataan Jum'ah tentang itu. Sehingga kita bisa paham bahwa ternyata Jum'ah ini tidak mengerti Alkitab, hanya sekedar membaca, mengutip, bahkan menafsirkannya sesuai keinginannya sendiri, bukan sesuai dengan penafsiran Alkitab pada umumnya. Nah, seolah-olah Tuhan, sebelum kita lanjut dan sebelum kita memberikan komentar terhadapnya, pastikan tekan tombol like dan subscribe video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Saya pikir jangan mengawinkan ayat sesuai dengan apa yang kita mau. Oke, thank you saudara Mikhail. Saya mau tanya dulu nih, dari penjabaran saudara ini yang panjang lebar ini saya mau tanya, tolong jawab ya atau tidak. Jemaat berkumpulan orang-orang yang ada ketika Yesus memberikan mandat kepada Petrus muridnya, apakah jemaatnya itu adalah kumpulan orang-orang yang tidak bersunat? Jawab. Ya, benar. Hah? Orang-orang yang bersunat. Aha, orang-orang yang bersunat. Berarti jemaat pertama Kristen atau bukan? Nah, ini. Oke, lanjut dulu, lanjut dulu, lanjut dulu. Saudara harus memahami bahwasannya Kristen itu di dalam pandangan Paulus sendiri adalah kumpulan orang-orang yang hidup secara kafir. Jadi jangan anda ngadi-ngadi mengatakan jemaat pertama, gereja yang pertama adalah Kristen, no, nonsense, bullshit. Makanya perlu belajar, bukan hanya kecepatan berbicara. Mulut dan otak itu harus sinkron, bung. Jadi jemaat pertama yang didirikan oleh Petrus adalah jemaat Yahudi, bukan Kristen. Kumpulan orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk di dalam jemaatnya orang Yahudi sampai hari ini. Jadi jangan mimpi. Anda boleh lincah berbicara, tapi anda tidak berdata. Oke? Nah, sekarang saya sadarkan kepada saudara. Ketika saudara mengatakan, taurat itu hanya bayang-bayang, ilmunya dari mana? Dari orang Farisi, kan? Nah, itulah kalian, pengikut orang Farisi. Sementara Tuhan memberikan pernyataan yang sangat luar biasa di dalam pemahaman orang Yahudi itu sendiri. Bahwa taurat yang datang kepada Nabi Musa itu adalah jalan hidup. Yang siapapun yang menapaki daripada hukum taurat itu, dalam kehidupan orang Bani Israel, mereka akan mendapatkan hidup. Tidak ada itu Kristen. Di situ tidak ada. Anda mengatakan hukum Tuhan adalah bayang-bayang. Itu mau anda, karena anda Kristen. Tetapi orang Yahudi. Di mana mereka adalah umat yang diangkat derajatnya oleh Tuhan. Apakah pernah diajarkan taurat itu bayang-bayang? Dan yang benar adalah ajaran Kristen? Mimpi. Itu mimpi. Makanya Yesus mengatakan, Wahai Bani Israel, waspadalah kepada orang Farisi. Tapi kalau di Kristen, wahai orang Kristen, rangkulanlah dengan orang Farisi. Tuh, coba anda lihat itu dari kacamata, perspektif ke rangka berpikir anda saja dulu. Kristen berasal dari orang Farisi atau bukan? Yes, orang Farisi. Siapa orang Farisinya? Paulus. Apa pembuktiannya? Pengakuan dari mulutnya sendiri. Di mana diterangkan? Filipi 3 nomor 5. Aku adalah orang Ibrani asli dari keturunan Benyamin. Aku adalah orang Farisi. Kata Yesus, waspada. Ini waspada. Dan betul saja. Sekarang saya katakan, Kalau anda cerdas, anda orang terpelajar, Satu-satunya pemain tunggal yang mendirikan agama, Mendirikan sekte di luar daripada agama Yahudi, Yang dianud oleh Yesus, Hanya Paulus. Sekte apa itu? Kristen. Orang Yahudi menyebutnya Nasrani. Itu diterangkan dalam kisah perasaan 24 nomor 5. Jadi, tolong teman-teman Kristen mulai hari ini, Anda imani dan percayai, Bahwa jemaat pertama adalah Kristen itu buyar. Tinggalkan itu. Itu adalah pembodohan. Jemaat pertama yang didirikan oleh Petrus adalah kumpulan ahli-ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang bersunat. Mereka yang ketika masuk ke Baid Suci, Bukan duduk di bangku. Tetapi mereka berdiri untuk sujud di hadapan Tuhan yang berkata. Mereka sebelum masuk ke rumah ibadah mereka, Mereka cuci kaki, cuci tangan, membasu wajah, dan seterusnya. Mereka wuduk. Sementara Kristen, itu beda. Jadi, jangan pernah mimpi, Jemaat mula-mula yang didirikan di atas batu karang itu adalah Kristen. Itu pembodohan. Catat itu. Jemaat yang didirikan Petrus adalah kumpulan orang-orang yang bersunat. Mereka adalah praktisi Torah. Ya, catat. Sehingga ketika Anda mengatakan kami adalah Kristen awal mula dari muridnya Yesus, itu bohong. Paulus mendirikan sekte di Antioquia, itu karena dia mengaku dia diutus sebagai rasul kepada orang-orang yang tidak bersunat. Maka jemaat pertama, orang-orang yang tidak bersunat, pemakan babi adalah Kristen, dan itu tidak ada korelasinya dengan pengajaran Yesus. Jadi, ketika Yesus mengatakan, Oh, sepadalah kepada serigala-serigala yang nyamar seperti domba, yang dimaksud tidak lain adalah Paulus in the gang. Silahkan Anda bantah. Oke. Ya, terima kasih Pak Jumah ya. Sebenarnya saya juga mau menunjukkan bahwa seringkali Bapak Jumah dalam rautan argumentasinya itu gagal sekali berpikir dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian merujuk dari, Apakah orang-orang Kristen yang di jemaat, yang didirikan Yesus itu bersunat? Ya, bersunat. Ketika saya bilang ya bersunat, langsung Bapak berpikir bahwa Wah, argumentasi saya sudah patah karena itu. Enggak. Sebenarnya ini hanya ketidaktahuan Anda ya. Orang Yahudi yang percaya Yesus itu tetaplah harus disunat. Karena sedangkan orang Yahudi yang percaya Yesus tidak dibebankan hukum sunat. Kisah para Rasul 21, ayat 25. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami. Yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dibersembahkan berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati, dan dicekik dari percabulan. Ayat 20-nya kalau kita melihat sebelum sampai kepada konklusi ini, mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu yang berkata kepada Paulus, saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan semuanya rajin memelihara hukum Taurat. Di ayat 22-nya, tetapi mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Bapak harus mengerti ya, bahwa ketentuan sunat itu, itu diberikan kepada yang memang diteruskan dari Abraham, kemudian berakhir di orang-orang Yahudi dari kedua belas suku Israel ini sebagai bentuk perjanjian mereka. Kemudian selanjutnya dikatakan, sebab engkau menyatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi kita harus mengerti teman-teman, bahwa hukum sunat ini adalah hukum yang only berlaku bagi orang-orang Yahudi. Tapi karena Yesus menyatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapak, Putra, dan Ruh Kudus. Artinya hukum Yahudi ini tak berlaku lagi bagi dunia ini. Itu berlaku bagi mereka aja. Bagi dunia ini, tidak berlaku lagi hukum sunat, karena mereka sudah disunatkan melalui kematian Kristus. Inilah relevansi yang saya katakan. Saya tetap konsisten dalam argumentasi saya. Saya tidak mau gagal berpikir ya. Nah, ketika Yesus menyatakan baptislah semua orang di dalam nama Bapak, Putra, Ruh Kudus, kemudian juga Paulus. Jadi Paulus ini bukan bertentangan dengan Yesus. Ini harus yang diperhatikan ya teman-teman. Paulus ini menginjil bagi dunia. Karena di ayat 21 dikatakan bahwa, di antara bangsa-bangsa lain dan Yahudi, dan bangsa-bangsa lain yang melepaskan hukum musa. Artinya, bangsa-bangsa lain itu tidak terlihat dengan hukum musa. Inilah mengapa orang Yahudi itu sangat fanatik dengan orang-orang di bangsa lain. Artinya memang hukum Israel yang sangat ketat ini, yang tadinya perlakuan hukum Taurat ini tidak berlaku lagi bagi bangsa lain. Makanya orang Kristen yang non-Yahudi itu tidak perlu disunatkan. Itu argumentasi yang pertama. Argumentasi yang kedua. Mengapa orang-orang Yahudi, atau pada masa ketika Yesus menerikan jemaatnya yang adalah Petrus Sang Batukarang itu, mereka adalah orang-orang bersunat. Argumentasi yang pertama, itu karena mereka adalah orang Yahudi. Kemudian argumentasi yang kedua, agar itu tidak menjadi batu sandungan atas pemberitaan mereka. Paulus dengan jelas menegaskan bahwa Timotius itu haruslah disunat. Gitu ya, karena si Timotius ini ibunya seorang Yahudi teman-teman, yang telah menjadi percaya gitu. Sedangkan ayahnya itu seorang Yunani ya. Yunani sehingga menurut hukum Yahudi, Timotius itu termasuk orang Yahudi. Ini, jadi karena keyahudian mereka lah, mereka itu diwajibkan untuk bersunat. Gitu. Jadi orang yang di luar Yahudi, non-Yahudi tetapi Injil juga diberikan kepada mereka. Karena Yesus menyatakan bahwa Injil itu harus diberitakan kepada seluruh dunia, ya maka itu tidak berlaku. Gitu. Karena karunia keselamatan ini diberikan bagi semua orang. Gitu. Jadi penafsirannya jangan, penafsirannya itu harus relepang. Jangan dikait-kaitkan yang satu dengan yang lain, dan hanya untuk mengukuhkan asumsi kita. Itu prinsip hermenetika kristal itu jelas. Dalam hal ini. Gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang bertentangan gitu. Oke, baik. Saya kembali. Saya ulangi dengan narasi Anda yang begitu panjang. Saya mau tanya kepada saudara. Menurut Yesus, Injil mana yang harus diberitakan kepada semua bangsa muridnya? Jawab. Apa yang mereka saksikan itu? Semua? Bukan Injil Lukas? Injil Markus? Matius? Yohanas? Surah-surah Paulus? Injil itu bukan satu etablishing, karena belum ada kanonisasi. Oke. Oke. Berarti dengan kata lain bukan kitab saudara. Dengan kata lain bukanlah kitab saudara yang Yesus perintahkan untuk diberitakan. Catat itu. Ya, karena memang itu belakangan dikanonkan. Ya, saya setuju. Oke, sip. Anda sudah akui. Bagus. Nah, sekarang gini. Ketika saudara mengatakan Taurat itu tidak berlaku untuk bangsa lain lagi, emang Taurat itu pernah berlaku untuk bangsa lain? Memang tidak pernah Taurat itu untuk Bani Yaakob. Jadi Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Taurat untuk Kristen itu tidak nyambung. Yesus datang membatalkan hukum Taurat di atas tiang salib untuk Kristen tidak nyambung. Ephesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Itu tidak nyambung itu. Kenapa Yesus Paulus mengajarkan itu, orang Parisi ini mengajarkan itu? Kenapa? Karena target sasarannya adalah orang-orang yang tidak bersunat. Target sasarannya adalah orang-orang pemakan babi. Mohon maaf. Target sasarannya adalah penyembah-penyembah dewa. Siapa itu? Kekaisaran Romawi Yunani. Itu target sasarannya. Sehingga hukum Taurat yang berat itu menurut pandangan orang Roma dan Yunani, kudu harus batal dulu baru diterima oleh mereka. Makanya pernyataan Paulus itu jelas. Jadi kalau Anda mengatakan Taurat tidak berlaku lagi untuk bangsa lain, Bung, Anda belajar di mana? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, bukan untuk non-Israel. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Ini untuk orang Israel. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Ulangan empat, satu perikop Anda baca. Anda tidak menyambung di situ. Kemudian ulangan enam. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu yang dilakukan di negeri di mana kamu pergi untuk mendidikinya. Supaya seumur hidupmu, Seumur hidupmu, Engkau, anak cucumu, Takut akan Tuhan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang disampaikan kepadamu, Supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel. Tadah itu bang. Tau orang itu untuk Bani Israel. Kalau Anda kurang yakin, silakan Anda baca di dalam ulangan 33. Hukum yang ada untuk Bani Yaakub saja bukan untuk Anda. Jadi kenapa Yesus mati untuk Anda? Apa uhungannya? Kalau Yesus datang untuk membatalkan dalam perspektif Anda menggenapi, Kenapa untuk Anda? Anda sopo. Di dalam ulangan 23 dijelaskan, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Satu milik bagi jemaah Bani Yaakub. Anda Bani Yaakub? Bukan. Satu lagi. Yeremia 31. Aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda Bani apa? Hah? Bukan Anda. Jadi ngapain Yesus mati di atas piang salib untuk Anda? Ngapain? Tujuannya untuk membatalkan hukum Taurat. Ya, berarti Yesus untuk Bani Israel bukan untuk Anda. Kalaupun dia dibaksakan untuk mati sebagai persembahan kepada dewa, dia dipersembahkan untuk Bani Israel bukan untuk Anda. Kecuali Anda benar-benar Romawi dan Yunani yang dihadiahkan konsep Tuhan, dihadiahkan kitab. Baru betul. Aku ini adalah Bani Romawi dan Yunani pengikut Paulus yang meminjam Nabi yang datang kepada Bani Israel untuk kami Tuhankan. Itu baru betul. Saya jempao kalau Anda jujur di situ. Yang pertama Anda sudah mengakui, jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus adalah jemaat bersunat. Berarti mereka bukan Kristen. Mereka adalah Bani Israel yang percaya Yesus utusan Tuhan. Belum terkontaminasi dengan ajaran Parisi. Sedangkan yang di Antioquia murni mutlak absolut pengajaran Parisi. Muncullah Kristen penyembah manusia. Dan itu Anda aminkan hari ini. Makanya saya tanya, Incil mana? Incil Lukas? Bukan. Markus? Bukan. Incil yang mana? Ya, Incil Yesus. Mana Incil Yesus itu? Baca kitab Anda. Kalau Anda punya Bible, saya jari-jari sekarang. Di dalam Yohannes 1, nomor 48, Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Kadio, ikut denganku, wahai Filipus. Filipus disebut namanya. Ada legilitas dari Yesus untuk Filipus. Lalu kemudian di kisah Parasut 8, di nomor 35, Filipus memberitakan tentang Incil Yesus. Dor, 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 dor. Yang diajarkan oleh Filipus adalah Incil Yesus. Bukan Incil Lukas, Markus, Matius, Yohannes, Terserba. Bukan. Jadi kalau Anda pun memaksakan memberitakan Incil kepada seluruh makhluk, maka berita yang harus didengarkan itu adalah Incilnya Yesus. Yang dibawa oleh Filipus. Bukan Lukas, bukan Paulus. Sadari itu. Kalau Anda memang benar-benar ingin selamat. Yesus punya Incil sendiri yang diberitakan muridnya Filipus. Dan Filipus mendapatkan legitimasi jelas. Sementara... Saudara ke dalam Tuhan sambil mendengarkan apa yang mereka sampaikan, pastikan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Paulus, Lukas, Markus, pengarang Matius, pengarang Yohannes, pengarang Markus, itu tidak ada legitimasi dari dia, dari Yesus. Sementara sumber firman, bahkan kalian mengatakan firman itu adalah sang firman, itu adalah Yesus. Sang firman memberikan legitimasi kepada Filipus. Bukan kepada penulis Incil Anda. Jadi Incil Anda itu bukan yang harus diberitakan ke seluruh dunia. Simpan itu di peti. Cari Injil Filipusnya. Beritakan kepada dunia. Disitulah yang benar. Injil Filipus masih ada sisanya. Yesus menikah dengan istrinya Maria. Silahkan. Oke. Terima kasih, Pak Jumah. Saya sudah cukup mendengarkan tadi ya apa yang disampaikan. Saya mau bantu yang pertama dulu. Tadi Pak Jumah menyatakan berkaitan dengan Taurat itu untuk orang Yahudi. Kita buka Lukas 16 ayat 16. Lukas ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada jaman Yohanes. Dan sejak itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya berebut memasukinya. Yang pertama. Yang kedua. Mati sulah sayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi Lukas, Matius itu relempang. Bahwa Taurat itu hanya berakhir dan berlaku sampai di masa Yohanes. Oke. Jadi disini kita bisa melihat bahwa Matius itu memberi penjelasan lebih jelas dengan menempatkan frasa. Bukan frasa ya. Kata mereka bernebuat. Itu berakhir hingga tampilnya Yohanes membaptis. Tentang kesaksian kebenaran yang akan datang di dalam Kristus. Dengan demikian kita mengerti bahwa Taurat itu dan nubuat-nubuat para nabi dalam perjanjian lama berakhir. Pada saat tampilnya nabi terbesar yaitu Yohanes membaptis. Dengan tende kematian Yesus di kayu salib berlaku hukum Kristus. Hukum kasih. Ini saya sudah tegaskan dari awal. Bahwa hukum Kristus itu adalah dua hukum. Hukum Taurat itu terikat pada 613 hukum. Jadi yang 613 itu sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena para nabi pun itu semua bersaksi dan akan bernebuat tentang dia yang akan datang. Yang di dalam lukas yang saya bacakan tadi berakhirnya nubuat tentang kesempurnaan yang akan datang itu telah selesai. Diakhiri di dalam masa kenabian Yohanes membaptis. Itu sudah selesai sampai di sana. Yang nantinya akan didatangi oleh Sang Firman itu yang menjadi manusia. Di mana Sang Kristus itu sendiri Sang Firman itu yang menyatakan diri Bapak di dalam dirinya. Hal ini juga kita bisa melihat di dalam Efesus 2 yang 15. Bahwa dikatakan di sana bahwa sebab dengan matinya manusia. Ia sebagai manusia maksud saya. Ia telah membatalkan hukum Taurat. Dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan kodwnya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi kalau banyak polemikus yang menuduh bahwa Paulus itu menyatakan bahwa hukum Taurat itu dibatalkan. Sedangkan Yesus itu menggenapi artinya konflusinya bahwa Yesus itu dengan Paulus itu bertentangan. Tidak. Kenapa jelas? Jelas ditegaskan oleh Lukas bahwa hukum Taurat itu berakhir mengenai pewahiuannya dan peraturannya. Itu sampai kepada zaman Yohanes. Itu yang pertama. Jadi ayat ini sudah membantah argumentasi dalam perspektif kekristianan ya. Maksud saya bahwa Bapak menyatakan Taurat itu akan berlaku selama-lamanya. Ya tidak, ya tidak karena orang Yahudi karena Lukas ini ditulis sama Lukas. Dia itu orang Yahudi. Jadi kalau dia itu orang Yahudi tidak mungkin dia punya perspektif bahwa kalau memang hukum Taurat itu berlaku sampai selama-lamanya tidak merujuk kepada nubuatan yang akan datang. Di dalam kesempurnaan Yesus Kristus ini mereka tidak akan menyaksikan ini. Kalau kita merujuk kepada hukum Dewi Ganda kesaksian ini benar adanya. Karena Lukas juga menyatakan demikian, Matius juga menyatakan demikian, kemudian juga dikonfirmasi di Ephesus. Ini jelas urgensinya. Kemudian yang kedua, mengenai Injil gitu ya. Tadi Bapak menyatakan bahwa Injil itu di Filipus. Kenapa di Filipus itu tidak diakui? Sedangkan di Filipus itu Yesus itu katanya menikah bla 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 dan lain-lain. Kenapa kalian tidak mau memberitakan Injil yang dari Filipus aja? Inilah keterbatasan literasi. Bahwa arti kitab Injil itu adalah kabar baik. Memang saya harus mengakui ya saudara, saya tidak mau menafikan bahwa kata Injil itu merupakan arabisasi. Untuk kata Yunani, Eugendion. Jadi artinya adalah kabar baik kalau kita buat ke seluruh Indonesia. Matius 4 ayat 23. Yesus pun keliling ke seluruh Galilea. Yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ingat ya, kita harus mengkonsentrasikan antara kondisi orang Yahudi pada selamat itu dengan apa yang dilakukan Yesus. Perspektif dan juga sudut pandang orang Yahudi yang dalam hal ini adalah mereka Yahudi tentunya teman-teman. Karena murid-murid Yesus itu ya orang-orang Yahudi. Makanya dikatakan di dalam Markus 1. Maaf, maksud saya itu dimana ya? Lukas 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka juga di kota-kota lain. Aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah sebab untuk itulah aku diutus. Jadi, kalau Bapak Jumat tadi bilang Injil itu keselamatan itu hanya bagi orang Israel, itu salah besar. Literasinya kurang itu ya. Jadi, ketika kitab Injil Matius itu menuliskan Yesus memberitakan Injil, artinya Yesus itu memberitakan kabar baik. Sedangkan Injil-Injil yang diberitakan oleh para rasul, ini penerusan ya. Injil-Injil yang diberitakan oleh para rasul adalah kabar baik yang sama tentang apa yang diberitakan Yesus. Meskipun memang Yesus itu selalu menekankan kepada perspektif dan budaya pada saat itu mengenai pernyataan dirinya sendiri secara imprisid. Tetapi di perjanjian baru, artinya para murid yang bersaksi tentang pemberitaan Kristus itu memberikan penjelasan yang lebih clear. Clearous artinya. Jadi, lebih jelas tentang siapa Kristus itu sebenarnya. Jadi, Injil kerajaan Allah itu yang diberitakan Yesus Kristus itu adalah sentralitasnya berada di dalam Yesus Kristus. Tetapi, para rasul dan para murid menegaskan itu lagi. Hubungannya dengan apa? Dengan amanat aguni Yesus Kristus bahwa Injil itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Jadi, Injil itu tidak terbatas pada apa yang ditulis murid tertentu saja Bapak Jumat. Tapi, itu merujuk kepada kabar baik. Kabar baik itu dalam hal ini telah disampaikan Yesus bahwa kamu harus membaptis orang di dalam nama Bapak Putra dan Rokudus. Ini relevansinya dengan apa? Dengan keselamatan yang Yesus tawarkan itu dengan mengalahkan maut, dengan kematian dan kebangkitannya di kayu salib. Jadi, kabar baik di sana adalah karena ketika Yesus itu menyatakan bahwa hidup di zaman pada saat itu, dia belum mati. Jadi, Injil kerajaan Allah itu yang merujuk kepada dirinya sendiri. Sedangkan ketika Yesus memberi mandat dan amanat agung baktislah mereka di dalam nama Bapak Putra dan Rokudus, dia sudah mati. Tapi, bangkit kembali. Artinya, Yesus secara implisit menyatakan kepada murid-murid, sampaikan ke dunia bahwa aku telah mati, aku telah bangkit, dan aku naik ke surga dan batis mereka di dalam nama Allah Tritunggal agar mereka dapat diselamatkan. Inilah yang disebut dengan kabar baik itu. Tidak bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan. Saya juga bingung dengan rautan argumentasi apa Anda mengkaitkannya dengan Filipus, kemudian juga menuduh bahwa Yesus itu pernah menikah. Yesus itu pernah menikah, tidak pernah divalidasi pada sejarah. Tutup Alkitab, kita buka fakta sejarah. Tulisan Marabin Serapion, kemudian tulisan Tacitus, kemudian juga siapa namanya, satu lagi saya lupa. Yang dari Roma itu. Eh, mereka tidak pernah menyaksikan Yesus Kristus itu menikah. Bahkan Pleptis Yosefus itu membuktikan dan juga menuliskan dalam sejarahnya, bahwa Yesus itu diakui dan dianggap orang Yahudi itu bangkit pada masa itu. Dan tidak pernah menuliskan historikal tentang pernikahannya dia. Jadi Injil itu menuju kepada kabar baik. Terlepas dari bagaimana memang perspektif dari budaya pada masa itu. Gitu Pak Jumak ya, terima kasih. Oke, baik. Jadi Paulus sendiri mengakui di dalam Galatia 1 nomor 6, Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasihkan dunia Kristus memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Ya, jadi saudara harus memahami bahwa dari saman Yesus, dari saman Paulus saja, Injil-Injil itu sudah bertebaran. Banyak Injil yang kemudian ada pada masa itu. Sehingga ketika saudara mengatakan bahwasannya Injil yang Anda maksud adalah yang diberitakan kabar gembira, Paulus yang menorehkan catatannya sendiri mengatakan bahwa banyak Injil lain. Baik, nanti kita lanjut. Tapi sebelumnya saya kembali ingatkan untuk terus bantu perkembangan jalan ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, banyak Injil lain yang ada pada masa itu. Bukan hanya kitab saudara yang sekarang ini mencari jalan untuk membatalkan hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel. Saudara dengan entengnya mengatakan bahwasannya hukum Taurat itu hanya berlaku pada masa Yohannes sampai masa Yohannes. Itu maunya Anda. Ilmu Anda itu Anda dapatkan dari mana? Dari Lukas. Lukas Iki Sopo. Anda mengatakan Lukas ini orang Yahudi. Data Anda dari mana? Lukas aja dari namanya itu adalah nama orang Roma. Oke? Dan tidak ada catatan yang mengatakan bahwa Lukas itu orang Yahudi. Tidak. Lukas itu jelas oleh tradisi Kristen sendiri menduga dia berasal dari Antioquia, Syria. Dan dia berdarah Yunani. Lalu ketika saudara mengatakan dia orang Yahudi ilmu dari mana Anda dapatkan itu? Ya? Ilmu dari mana? Lukas itu tidak dikenal oleh Yesus. Nah, lalu kemudian ketika Anda mengatakan hanya sampai kepada Yohannes. Berarti Anda menyelisi pernyataan Yesus. Di dalam kitab saudara sendiri menerangkan Yesus berkata bahwa hukum Taurat itu lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Mana yang benar ini? Pengakuan Yesus atau pengakuan Lukas? Yang mana yang benar? Sementara Yesus sendiri, sabar-sabar. Yesus sendiri mengatakan demikian. Terus di dalam kitabnya orang Yahudi terkait dengan Taurat. Itu dijelaskan janganlah kau menambahi. Jangan kau mengurangi. Jadi jangankan batal dikurangi aja tidak bisa. Ilmu Anda dari mana? Hanya ingin mengelegalkan ajaran parisi kemudian Anda mengatakan bahwa hukum Taurat itu berlaku hanya sampai di Yohannes saja. Berarti ada pengurangan. Sementara perintah Tuhan ini jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Dan sampai hari ini orang Yahudi masih ada. Sedangkan Injil yang diberitakan kemudian oleh Filipus jelas adalah Injil Yesus. Tidak pernah mengatakan Injil Lukas, Injil Markus, tidak ada. Yang diberitakan oleh Filipus ini adalah Injilnya Yesus. Injil Yesusnya mana? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena sejatinya Kristen itu bukan pengikut Yesus. Tapi pentuhan Yesus. Yang muncul pertama kali kemudian di Antioquia. Jadi ketika kemudian dikatakan hukum Taurat itu berlaku, hanya sampai Yohannes itu datanya dari siapa? Dari Lukas sendiri. Sementara Lukas juga yang mencatat Yesus sendiri mengatakan bahwasannya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Lebih mudah. Nah terus kenapa bisa batal? Sementara langit dan bumi itu lebih mudah hilang daripada hukum Taurat. Apa logikanya yang bisa dipakai selain daripada doktrin dan dogma? Oh tidak berlaku lagi. Apa alasannya? Sementara Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada saudara. Injil Filipus, Injil yang diberitakan Filipus yang ada Injil Yesus itu, itu apa itu? Apakah kitab saudara atau bukan? Silahkan. Oke, saya jawab dari awal dulu ya, sebelum sampai ke Filipus agar sistematis ya. Tunggu dulu, tunggu dulu Bo, Bo, Michael. Ya, izin ya, Burundah. Host, ada lagi Oten yang mau naik, silahkan. Ada satu, ya mana tahu ada saudara-saudari kita yang dari Kristen, silahkan naik. Ya, bang Host, bang Host, bang Host, atau bang Angel, bang Angel. Ya, silahkan, Bo, Michael. Oke. Siap-siap. Saya mau jawab beberapa argumentasi yang disampaikan tadi ya. Saya tidak menyatakan kalau si Luka itu orang Yahudi ya, enggak. Mungkin tadi, mungkin kesalahan bahasa, enggak, saya juga tidak mengaku dia orang Yahudi. Tapi kalau masalah Bapak, Bapak Jumat tadi merujuk dari apa yang saya sampaikan bahwa Injil itu, maksud saya hukum Taurat itu selesainya di jaman Yohanes, itu karena tulisan kita. Bapak juga jangan melupakan bahwa Matthew juga mencatat itu. Ya, Matthew 11 ayat 13 juga menyatakan sebab semua Nabi dan kita Taurat bernebut hingga tampilnya Yohanes. Dalam bahasa Inggris, yang seberingan, Jadi sampai di situ ya. Jadi, Matthew ini orang Yahudi. Jadi, kalau Bapak tadi menggunakan argumentasi itu tidak dari orang Yahudi salah. Matthew itu anak Elfeus, itu orang Yahudi dari Galileo. Meskipun dia memang pemungkuk cukai dari kota Kapernaum ya. Karena dia diunjuk jadi penarik pajak kerajaan Romawi. Jadi, memang tidak hanya, ini yang saya katakan bahwa tidak hanya Matthew saja yang menyaksikan bahwa Yesus Kristus itu, bahwa hukum Taurat itu selesai. Tapi juga dikonfirmasi oleh Lukas dan juga nanti konfirmasinya, validasinya ada di Ephesus gitu. Nah, kemudian tentang satu Iota. Saya mengerti bahwa mungkin Anda tidak belajar literalitnya ya, translinernya. Jadi, kita tidak bisa memahami itu dari bahasa Indonesianya. Meskipun memang untuk orang-orang yang belajar, itu bisa melihat dari bahasa Indonesianya. Tetapi, tetap juga merujuk kepada arti aslinya. Ya, sementara saya minum dulu. Di Matthew 5.17, tadi saya akan nangkan Bapak. Bapak Jumah itu mengkontraskan bahwa, oh, sedangkan Matthew yang bilang Bapak itu berhenti di jamannya Yohanes. Sedangkan Matthew juga yang bilang bahwa, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lumah langit dan bunyi ini satu Iota atau satu titik pun, tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semua yang terjadi. Ya, kita belajar ya teman-teman dalam hal ini ya. Satu Iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Saya akan beri edukasi tentang hal ini. Banyak memang pendapat dengan menggunakan ayat dalam Matthew 5.18 tadi menyatakan bahwa Taurat itu berhenti selamanya. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Jumah dalam hal ini ya. Bahwa itu selamanya, tidak ada pembatalan gitu. Satu Iota atau satu titik pun ditiadakan, namun biasanya pendapat yang seperti itu mengatakan ini mengabaikan verasa yang terdapat pada ayat itu. Jadi saya menyimpulkan Bapak Jumah terindikasi hal ini, yaitu verasa sebelum semuanya terjadi gitu. Padahal verasa inilah kunci untuk memahami ayat tersebut. Untuk mengerti makna dalam Matthew 5.18 itu, sebaiknya juga kita harus membaca ayat-ayat sesudahnya. Tentang Iota yang dipermasalahkan. Karena Bapak Jumah kan sangat menekankan ya, memberi negasi khusus bahwasannya gak ada itu, Taurat dibatalkan gitu. Tapi mari kita bantu Taurat memahami nih. Terkait dengan hubungan dengan hal-hal yang akan segera digenapi Yesus Kristus dalam pelayanannya di dunia ini ya. Jadi untuk itulah ia berkata, satu Iota pun tidak akan dibatalkan dari semuanya terjadi. Makanya baca kitab suci itu harus melihat konteksnya. Jangan diambil yang satu, kemudian dibuang yang satu itu gak boleh. Ini prinsip penasir kitab suci. Karena kitab suci itu, Injil itu bukanlah kitab yang turun dari langit. Yang artinya secara absolutely, secara extremely, kita terima sebagai sebuah kebenaran gitu ya. Dan satu Iota itu tidak akan dibatalkan sebelum semuanya terjadi. Maksud dari semuanya terjadi ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang digenapi pada kematian dan juga kebangkitan Kristus. Mari kita baca, misalnya di Matihos 5 ayat 18 ya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama sebelum lenyap langit dan bumi ini, bentar ini HP saya agak ini, satu Iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Iota, dalam bahasa saya tidak perlu bawa Ibrani ya, karena saya juga tidak terlalu ahli di sana. Tapi titik Iota itu, itu garis kecil yang dalam Ibrani ini sering boleh saja dihilangkan. Jadi pada masa ini menunjukkan kebadah keabadian Taurat itu. Ya sampai sini kita setuju dengan Pak Jumat dalam hal ini. Tapi kata titik adakan itu berarti adalah kata yang sama dengan menyok. Hal ini bisa kita bandingkan dengan Matius 24 ayat 34 sampai 35. Untuk melihat relevansinya dengan Matius 5 ayat 16, bagaimana konsistensi Matius menggunakan kata-kata tersebut. Jadi, kata yang digunakan di sana, yang dalam bahasa Yunan disebut dengan padarkoma itu, sama-sama dipakai. Jadi, nggak ada, nggak bakal ada. Kita tidak akan bisa membenarkan argumentasi bahwa, oh itu kan berlaku hanya untuk itu. Kenapa ada yang lain tidak berlaku? Itu tidak berlaku ya. Itu tidak bisa dipakai. Maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa, pada masa ini tidak akan ada yang dilenyapkan dari firman yang tertulis di dalam perjanjian lama, sampai semua yang dimuatkan dalam perjanjian lama tentang Mesias sudah terjadi. Dengan begitu artinya sepenuhnya sudah menjadi nyata. Kita bisa lanjut ke ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerjaan sorga. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu sedang berusaha mengkontraskan posisi Taurat dengan apa yang akan datang. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerjaan sorga. Lebih jelasnya kita harus melihat bagaimana Yesus itu menekankan Kingdom of Heaven. Itu jelas ya. Jadi ayat ini memperluas prinsip dari apa yang digenapi dengan datangnya Kristus. Jadi satu iota itu Bapak Jumat tidak merujuk kepada 613 itu tidak akan pernah batal. Gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian tentang Injil. Makanya kita perlu belajar bahasa aslinya teman-teman agar tidak salah tafsir dengan hal ini. Tenggak Injil Pilipus. Ya, kita itu di kekerasan itu secara resmi memang enggak bahwa Injil Pilipus itu merupakan Injil Genostik ya. Itu juga disebut dengan naskah apokrifa perjanjian lama. Nah, kita perlu verifikasi ini dan juga melakukan duifikasi berkaitan dengan standar yang digunakan untuk melihat kebenaran ajaran itu. Tentunya juga dengan kritik-kritik dan juga kritik teks dan juga melihat padanannya dengan faktor budaya. Karena memang kekerasanan itu lahir dari sejarah gitu. Injil Pilipus itu melihat sakramen baptisan yang dilakukan Kristen itu tidaklah benar. Itu yang salahnya. Tapi sesungguhnya adalah baptisan yang spiritual gitu. Jadi, hal ini juga akan memengaruhi tentang bagaimana ia berbicara tentang kelahiran Yesus. Dimana di dalam kepercayaan Kristen, Yesus itu percaya lahir dari perlawan Maria. Tetapi, di dalam Injil Pilipus kepercayaan tersebut ditolak. Bahkan dalam Injil Pilipus itu dikatakan, Tuhan tidak akan pernah berkata Bapakku yang ada di dalam syurga kecuali dia memiliki Bapak di tempat lain. Ia hanya akan berkata Bapakku. Kemudian, ia juga salah konsesi tentang penciptaan. Jadi, tidaklah salah Bapak-Bapak gereja dan para pendahulu orang-orang yang kritis berkaitan dengan kekerasanan ini. Mengatakan bahwa memang Pilipus itu tidak dianggap. Jadi, kalau Bapak membawa aprokripa untuk menyerang yang benar, itu salah sekali. Jadi, setakutnya saya Anda teridentifikasi untuk terkena logikal falasi. Jadi, ambillah hal-hal yang kami anggap sebagai sebuah kebenaran untuk menyatakan kebenaran yang Anda maksudkan itu. Jadi, apa yang disampaikan dalam Injil Pilipus ini juga tentunya kontras dengan apa yang disaksikan sejarah. Seperti yang saya katakan bahwa Injil itu sangat dikonfirmasi oleh sejarah. Tulisan-tulisan para sejarawan itu menyatakan bahwa Yesusnya tidak pernah menikah. Karena kalau kita melihat dari gayanya orang semitik berbicara tentang riwayat hidup tentang seseorang, dia harus menjelaskan itu. Apalagi berkaitan dengan pernikahan. Tapi, sayangnya sejarawan yang berasal dari kalangan itu tidak menyatakan demikian. Jadi, nggak usah curhat. Kita kembali ke tema. Nggak usah curhat kemana-mana. Jadi, gini. Salam, selamat siang. Siang. Anda mencoba menarasikan. Bentar-bentar dulu Bang Jum'ah. Bang Jum'ah. Bang Jum'ah. Tolong Anda buktikan dulu. Tolong Anda buktikan dulu. Baik menurut Al-Quran, maupun kitab-kitab lain. Di mana tertulis Yesus menikah. Monggo, silakan. Kalau nggak ada, Anda penistan. Monggo, silakan. Saya lagi di Bang Jum'ah. Tunggu-tunggu. Tadi Anda menarasikan Yesus menikah di kitab Pilipus. Yang jadi pertanyaan saya, di mana di Al-Quran bahwa Yesus menikah. Soalnya gini. Muhammad dalam Al-Quran, dijelaskan semua siapa saja istri-istrinya yang mau dia nikahi. Ada turun ayat untuk membantu itu. Nggak masuk akal. Kalau sebenarnya, Nabi Isa menikah, nggak ada ceritanya di Al-Quran. Sementara di Al-Quran, diceritakan. Isa membuat dari burung aja diceritakan. Mengapa semua diceritakan. Tapi mengenai pernikahannya tidak diceritakan. Tunggu tunjukkan. Kalau tidak, Anda menista. Oke, terserah Anda. Silahkan Anda laporkan. Bukan, jangan tunjukkan dulu. Ternyata Anda. Tadi Anda bilang meningkat. Anda diam. Anda diam. Anda mau berdiskusi atau tidak? Kalau nggak mau. Anda diam. Iya, diskusinya kita berbagi. Anda diam. Anda diam. Jangan, jangan buat kesesatan. Tujukan, Dari. Anda tentukan waktu. Kita bahas itu. Oke, siapapun dari kalian akan saya lumat habis. Paham? Tidak usah terlalu sombong kali. Sekarang kita masuk ke dalam pengajaran Yesus. Anda mencoba untuk menerasikan ajaran Kristen untuk membantah ajaran Yesusnya. Oke, sasa saja Anda hebat di dalam membangun narasi. Orang itu batal. Kenapa? Memang itu tujuan Kristen. Anda didukung oleh pengajaran-pengajaran parisi untuk menyatakan itu. Yes. Tetapi tolong Anda hargai kitabnya orang Yahudi ini yang mengatakan, Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Anda tidak bisa membatalkan kitabnya orang dengan membawa narasi dari parisi. Nggak bisa. Bahkan Yesus sendiri kalau Anda percaya bahwa itu adalah ucapan Yesus. Jelas sekali dikatakan dalam kitabnya. Artinya apa? Tidak boleh. Barang siapa yang meniadakan, membatalkan setitik meskipun yang paling terkecil. Coba. Lantas Anda kemudian mengatakan, oh sebelum disalib, saya katakan mohon maaf, saya harus mengatakan maaf, seribu maaf. Anda tidak belajar dengan logika sehat Anda, hanya iman. Yesus mengatakan apa di sana? Tidak akan menempati tempat, dia akan menempati tempat yang terendah. Dia akan menempati tempat yang hina, di dalam kerajaan langit, ketika dia membatalkan setitik pun, meskipun yang paling terkecil. Kata siapa? Kata Yesus. Oh, Anda akan larikan sebelum semua terjadi. Apa semua terjadi itu? Sebelum saya disalib. Dari apa yang mereka sampaikan, banyak hal yang pastinya menjadi berkat bagi kita, terutama dari apa yang disampaikan oleh Elia Mirona. Kita lanjut dan kembali saya ingatkan untuk terus bantu perkembangan celana ini dengan cara share video ini, supaya menjadi berkat bagi banyak orang dan juga tekan tombol like, tekan tombol subscribe, sehingga melalui video ini banyak yang terberkati. Penyaliban Yesus itu tidak ada. Takarannya di dalam pengajaran Taurat. Penyaliban Yesus itu murni, takarannya adalah ajaran paganism. Taurat di dalam takarannya, penebusan dosa sebagai korban penghapus salah, itu binatang. Bukan manusia, apalagi Tuhan. Anda mencoba untuk menyelisi ajaran Yesus dengan menambah-nambahkan, sebelum aku disalib, sebelum aku mati di atas tiang salib. Bung, itu ajaran dari Roma. Coba Anda baca Filipi 5, nomor 2. Yesus mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang harum untuk Theos. Theos mana yang menginginkan persembahan manusia? Anda tidak akan pernah bisa temukan. Tuhan yang benar tidak pernah minta persembahan manusia, kecuali dalam hal ujian kepada Abraham. Dan itu pun Tuhan menggantikan dengan binatang. Eh, di agama Anda persembahan penebus dosa itu manusia. Lalu kemudian Anda mengatakan, inilah penghapusan daripada hukum Torah. Sampai hanya Yohannes. Oleh karena itu, Yesus harus mati di atas tiang salib sebagai penggenapan itu semua. Penggenapan itu bukan pembatalan, Bung. Penggenapan itu adalah penyempurnaan. Yesus datang menyempurnakan hukum Torah itu. Apakah penyempurnaan hukum Torah dengan membunuh anak manusia di atas tiang salib? Itu ajaran paganism. Ya, tapi ajaran Torah. Kita berbicara mengenai ajaran Torah. Di mana Tuhan mengatakan akan berhenti hukum Torah itu hanya kepada Yohannes. Itu di mana? Tidak ada pengajaran itu. Kecuali pengajaran yang muncul kemudian 300 tahun kurang lebih setelah pengesahannya dikonsili. Barulah kemudian hal itu Anda benarkan. Dan Anda mengajarkan ajaran ini karena diajarkan oleh Barat. Kepada Anda. Bukan orang Yahudi yang mengajarkan itu. Orang Yahudi mana? Tradisi mana? Kitab apa? Di tengah-tengah mereka. Ya, mereka jadikan hukum Tuhan yang datang kepada kita. Sudah selesai pada saat pengarang kitab Yohannes mengatakan itu. Ketika pengarang Lukas mengatakan itu. Dan Anda salah tadi. Itu bukan kitab Matius Bung. Anda belajar lagi. Yang mengatakan itu adalah kitab Lukas. Anda asal bicara saja. Tapi Anda tidak memahami datang sesungguhnya. Jadi, saya katakan sekali lagi kepada saudara. Yesus sendiri mengatakan. Siapa yang meniadakan hukum Taurat. Meskipun yang paling terkecil dia akan menempati tempat terhina di langit. Apa itu? Neraka. Makanya kalian diusir oleh Yesus. Enyalah daripada aku. Kalian semua pembuat kejahatan. Siapa yang tidak membuat kejahatan? Yang melakukan kehendak Bapak. Apa kehendak Bapak? Hukum Taurat. Jadi, siapa yang tidak melakukan hukum Taurat. Berarti mereka tidak berlaku berdasarkan atas kehendak Bapak. Siapa yang tidak berlaku kehendak Bapak? Dia diusir. Ke mana? Ke neraka. Mana dalilnya? Matius 13, 4, 50. Baca itu. Pak Jarin ambil polpen catat. Anda boleh menerasikan agama Anda. Silahkan. Berlata-lata, berapi-api Anda menjelaskan. Tapi yang Anda jelaskan itu untuk kemudian menyanggak ajarannya Yesus adalah pengajaran orang Parisi. Ya, percumi. Percumi. Anda didukung ajaran Parisi. Wah, dengan berbagai macam nerasi yang Anda bangun. Tapi membantah dengan ajaran Parisi menghantam ajaran Yesus. Nah, bisa. Yesus sendiri mengatakan, Barang siapa yang meniadakan setitikpun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah, tempat terhina di dalam kerajaan langit. Siapa itu? Kristen. Kristen membatalkan itu semua. Dengan pola yang diajarkan oleh orang Parisi. Bagaimana dengan Tuhannya sendiri? Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi, agar kamu hidup, barang siapa yang menambah mengurangi, dia mati. Masih kurang. Jadi Anda kemudian membantah pengajaran Yesus. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan. Aku datang untuk menggenapi. Menggenapi itu bukan berarti menghilangkan, membatalkan. Menggenapi itu artinya, kalau dia sembilan digenapi menjadi sempuluh. Berarti semakin buahnya, semakin sempurna. Bukan malah semakin hilang. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat, beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Dan itu Anda aminkan. Jadi sekali lagi saudara, saya tidak sedang membahas Injil Pilipus. Saya sedang membahas Injilnya Yesus, yang Pilipus beritakan kepada orang-orang yang ada pada masa itu. Baca di dalam kitab saudara. Itu kisah, itu sejarah. Kolon ceritanya adalah cerita tentang rasul-rasul. Bede. Katanya sih, tapi menurut saya itu bukan. Jadi ketika Anda mengatakan, bahwasannya, Yesus membatalkan hukum Taurat, itu tidak ada datanya. Yang ada datanya, orang Parisi mengajarkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka hukum Taurat itu batal. Yesus sendiri mengajarkan apa? Tidak setitikpun dihilangkan, lebih mudah langit dan bumi lenyap, daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Berarti tidak boleh batal. Barang siapa yang menyadakan, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempat di tempat terhina. Nah, silahkan Anda. Silahkan Anda terima keadaan itu. Ya. Coba Anda renungkan. Silahkan. Oke. Saya mau ajak ini ya, mengetahui beberapa hal. Tadi Bapak Yuma yang tersayang ya, tadi bawa Matius 5 ayat 19, berkaitan dengan, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain. Coba kita pelajari kata Yuse, yang merupakan verba yang ditulis dalam bentuk Auristictive Searching Tip, dan kita korelasikan dengan bagaimana penafsiran kasuistik orang Yahudi. Yuse, itu berarti meniadakan, meniadakan itu relevan dengan memperluna, kemudian juga memperlemah, dan lain-lain gitu, yang dilakukan oleh orang-orang Parisi. Dan kita mengikuti perspektif mereka, bagaimana penafsiran mereka, yang saya katakan tadi itu, sifatnya itu kasuistik, mereka membuat hukum Taurat itu dapat gampang dilaksanakan, karena memperlemah dan memperluna kuasa moral hukum Taurat itu. Maka mereka disebut dengan menduduki tempat paling rendah, menduduki tempat yang paling tinggi, artinya secara harafiah, itu disebut tak berarti. Itu penafsiran kasuistik, ya, sebaliknya, Yesus itu menyatakan bahwa, yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat tinggal, ya tempat yang tinggi ya, tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Segala perintah yang merujuk kepada apa yang dinyatakan Yesus itu, merujuk kepada hukum Taurat di perjanjian lama. Dan hal-hal yang segera menyusul, yakni rumusan Kristus yang lebih dalam, tentang hukum Taurat, yang menunjukkan kepada penggenapan sesungguhnya. Kita bisa bandingkan ini misalnya dalam Matius 5, 38, Matius 22, kalau nggak salah, pokoknya di antara ayat 34 sampai, ayat 34, dan Yesus Kristus itu merujuk kepada dirinya, yang akan segera mengajarkan kegenapan Taurat, dan revitalisasi, yang ia rumuskan itu menjadi hukum kasih. Hal ini kita bisa lihat di dalam ayat 20 misalnya, di Matius 5. Saya tidak keluar dari konteksnya, meskipun tadi, Pak Jumat membawa narasi lain, tapi nanti saya akan jawab itu. Di Matius 5.20, itu dikatakan bahwa, maka aku akan berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat, dan orang Parisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerjaan surga. Kita bisa melihat ini padanan yang saya katakan tadi, bahwa kebenaran yang ada di sana, itu lebih tepat daripada hidup keagamaan. Jadi kebenaran itu lebih tepat daripada hidup keagamaan. Ini urgensi kekerustenan. Jadi lebih benar bukan berarti lebih besar. Ahli-ahli Taurat, yang adalah orang yang menganggap dirinya sebagai pengajar hukum Taurat, kemudian mereka adalah Parisi, yang kemudian orang-orang yang mengaku mengajarkan hukum Taurat, mengerjakan, maksud saya. Masuk dalam kerjaan surga itu tidak tergantung pada hubungan Allah, dan ini harus diperlihatkan dalam kehidupan dan ajaran yang bersifat mendalam itu. Ini yang Yesus revitalisasi. Jadi, saya tadi sudah menerangkan dari bagaimana transit interleniasinya berkaitan dengan satu iota itu merujuk pada apa. Kemudian tadi Bapak Jumbo menyatakan, oh, satu iota tidak ada selalu penekanannya-penekanannya di sana, di sana, di sana, dan di sana, tapi tidak melihat konteks dekatnya. Saya pikir ini kesalahan berpikir yang sangat fatal. Kemudian yang kedua, tadi juga, Bapak Jumbo tadi menyatakan, saya catat tadi berkaitan dengan sebentar, berkaitan dengan enyahlah, gitu. Bahwa mereka yang sesatu itu, enyahlah mereka yang menyebut aku Tuhan-Tuhan, melainkan dia melakukan, enggak Bapakku di surga. Tadi Bapak Jumbo itu menyatakan bahwa, enggak Bapakku di surga merujuk kepada Taurat. Merujuk kepada Taurat. Sini juga saya ini, kita harus lihat, Matius 7 ayat 22 itu, ayat 22 itu merujuk kepada latar belakang yang ada di sana. Jadi, kita enggak boleh comot-comot Bapak Jumbo. Bapak Jumbo itu tidak boleh mempersamakan persepsi bagaimana kitab yang ada di dalam kepercayaan saudara, itu sama dengan perspektifnya kami, tidak tentunya. Karena kita harus lihat latar belakangnya. Karena setiap ayat itu punya maksud dan tujuan sesuai kontennya dan konteksnya. Maka sebaiknya ayat ini tidak dicutik. Dua ayat saja, sebagaimana yang Bapak Jumbo melakukan. Tetapi kita mundur sedikit ke belakang, kita mulai dari ayat 15 sampai ke 23. Saya tidak akan baca karena itu terlalu lama, tapi jelas pada konteks Matius 7 ayat 15 sampai 23 itu tentang pengajaran sesat. Jelas sekali konteks Tuhan Yesus itu memberikan peringatan kepada murid-muridnya bahwa nanti akan ada orang-orang yang melakukan abusment tentang pengajaran Tuhan yang sebenarnya. Mereka ini bertindak seolah-olah sebagai nabi atau pengajar. Ya, itu memang sudah dibuktikan sejarah. Banyak ajaran sesat yang menentang keilahian Yesus, kemudian juga rumusan teritunggal. Meskipun dalam perspektif kekerasanan, hal ini merupakan hal yang dimaksud kepada apa? Yang dirujuk oleh Yesus Kristus. Hal ini pula dinegasikan oleh Yesus Kristus di dalam Matius 24. Jadi, seperti yang kita temukan bagaimana kepalsuan itu banyak tentang nabi-nabi palsu yang bersaksi dan lain-lain, itu merujuk kepada hal pengajar sesat yang disampaikan Yesus. Jadi, kehendak Bapak di surga itu tidak merujuk kepada kamu harus melakukan hukum Taurat. Karena kalau dengan demikian, maka kontradiksi lah isi yang disampaikan Matius ini dengan Matius juga yang menyatakan bahwa semuanya sudah berakhir ketiga jaman Yohanes. Karena di dalam Matius 11 ayat 13, Matius, buka sendiri, Matius 11 ayat 13, Matius berbicara sebab semua nabi dan kitab Taurat bernebut hingga tampilnya Yohanes. Jadi, tidak mungkin Yohanes memperkarakan dan menyatakan dua hal yang berbeda dan kontradiksi kalau memang Anda menaksirkannya demikian. Jadi, sebenarnya itu adalah penaksirannya itu yang harus holistik. Jadi, tidak ambil satu kemudian bulannya lain. Gitu. Jadi, apa yang dimaksudkan Pak Juma dalam hal ini dalam rangka menuduh kekristenan ketika kekristenannya itu ditanggannya dari Paulus, tidak sesuai dengan ajaran Yesus, kemudian juga tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Matius ayat alkitab itu kontradiksi. Kekontradiksian itu saya pikir lahir dari ketidakmengertian kita tentang konteks dan budaya orang Yehudi pada saat itu. Dan kemudian juga berkaitan dengan kata yang Bapak Juma sampaikan tadi tentang yang siapa yang melakukannya itu mendapat tempat paling hina. Kita harus memahami bahasa mereka karena bahasa mereka itu bukan bahasanya orang Indonesia yang dengan mudah bisa dapat dimengerti karena sangat kompleks. Bahasa semitik itu sangat kompleks. Gitu. Jadi, demikian. Baik. Selamat Tuhan. Videonya kita sudah simak apa yang dibahas dan dibicarakan oleh Elia Miron dengan Juma di video tadi. Mereka membahas mengenai perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan Juma membuat seakan-akan alkitab itu atau isi alkitab itu kontroversi antara satu dengan yang lain. Kontroversi antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Padahal tidak saudara-saudara dalam Tuhan. Tetapi Juma lah yang tidak mengerti tentang alkitab. Dia tidak paham bagaimana menafsirkan alkitab. Dia tidak paham hubungan antar kitab-kitab dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru. Hukum Tuhan di perjanjian lama dengan hukum Tuhan di perjanjian baru. Dia tidak mengerti itu. Bahwa semua itu berkesinambungan punya benang merah sehingga tidak bisa dipisahkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru dan tidaklah kontroversi antara pesan Tuhan di dalam perjanjian lama dengan pesan Tuhan di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru atau lebih jelasnya Yesus menggenapi dari atau menggenapi nubuat-nubuat para nabi dalam perjanjian lama. Yesus merupakan penggenapan dan juga apa yang disampaikan oleh murid-murid Yesus merupakan pesan Yesus yang juga sesuai dengan ajaran perjanjian lama. Jadi semua hubungan ini tidak dimengerti oleh Jumah sehingga dia mencoba membahasnya yang memunculkan beberapa ayat yang menurutnya kontroversi antara PL dan PB atau perjanjian lama dan perjanjian baru dengan gaya penafsirannya yang sembarang. Nah, terolam Tuhan penjian sama Tuhan kita juga sudah mendengarkan bagaimana Elia Miron yang menjelaskan dan membantah apa yang sampaikan oleh Jumah dengan penjelasan-penjelasan yang sangat luar biasa ya pastinya menjadi berkat dalam kehidupan kita ya sederhana dalam Tuhan banyak hal yang mereka bicarakan di video tadi dan saya percaya bahwa ketika kita menelak dengan benar apa yang sampaikan oleh hamba Tuhan atau Elia Miron maka saya percaya bahwa kita semakin dikuatkan kita semakin diteguhkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat nah sebenarnya kalau saya perhatikan sepribadi inti pembahasan daripada Jumah itu untuk menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan ya memang panjang lebar tadi dia sampaikan dia juga membahas tentang Paulus dia juga membahas tentang Musa dan lain sebagainya tetapi sebenarnya intinya dia berusaha membuktikan kalau Yesus itu bukanlah Tuhan ya tapi itu tidak menjadi persoalan saya percaya bahwa iman kita tidak goyah ya iman kita tidak luntur hanya dengan penjelasan-penjelasan Jumah yang amburadul ya saya percaya bahwa iman kita adalah iman yang teguh iman yang kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus saya percaya bahwa kita kuat di dalam Tuhan ya saya percaya bahwa ya kita teguh ya berharap dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus sedangkan dalam Tuhan ya mengikut Yesus tidak sia-sia ya mungkin ada orang di luar sana mengatakan bahwa ya mengikut Yesus tidak ada gunanya Yesus itu manusia biasa dan lain sebagainya tetapi saya mau sampaikan bahwa sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa mengikut Yesus tidak sia-sia ya upah kita besar di sorga ya harapan kita adalah menjadi ahli waris kerajaan sorga kelak ya semua orang pasti ingin masuk sorga dan tentang hal itu Yesus memberikan jaminan kepada kita bahwa orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan berolah hidup yang kekal sesuai dengan Injil Yohanes Injil Yohanes 3.16 di dalam Injil Yohanes pasal 14 juga dengan gamblang di sana Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan dia mengatakan bahwa surga miliknya dia dan dia membawa orang-orang kudusnya ke surga yang dia sediakan dia juga mengatakan bahwa dia adalah jalan yang kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui dia ya dia adalah satu-satunya jalan keselamatan sendiri dan Yesus juga menunjukkan dirinya sebagai Tuhan mengatakan bahwa dia dan Bapak adalah satu menunjukkan kesetaraan yang sama antara Allah dengan Yesus Nah ayat-ayat ini menguatkan kita dan mengingatkan kita bahwa kita punya pengharapan di dalam Yesus Yesus iman kita tidak sia-sia iman kita tidak berlalu begitu saja jadi kita bersyukur dimana Tuhan Yesus memberikan jaminan bagi kita tidak mudah-mudahan surga peluang Tuhan tetapi ada kepastian kalau sudah kalau dibilang kepastian berarti sesuatu hal yang bisa diharapkan dan tujuan kita tentunya ingin bersama dengan Yesus di atas kerajaan surga kelak ketika kita meninggalkan dunia ini dan sudah pasti surga adalah milik kita kita adalah ahli waris kerajaan surga ketika kita berserah kepada Yesus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juga taat akan firmannya sebagai wujud atau buah dari keselamatan kita buah dari kasih karunnya Tuhan yang besar yang telah kita terima yang dia berikan kepada kita melalui kematiannya kebangkitannya kenaikannya dan juga bagaimana dia memberikan Allah roh kudus bagi kita untuk terus mengingatkan kita dan menguatkan setiap iman kita nah saudara kurulam Tuhan semoga apa yang mereka bahas di video tadi menambah ilmu pengetahuan kita menambah wawasan kita dan juga menguatkan iman kita kepada Yesus Kristus dan apa yang menjadi tanggapan saudara silahkan tulis di kolom komentar tuliskan tanggapan yang baik yang positif terutama tanggapan yang memuji muliakan nama Tuhan dan saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan menurut ini semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa